Intro Masih disampai Indonesia malam bersama saya Friska Klarisa Saudara, tepat satu bulan lagi Indonesia akan melakukan pemilihan umum pada 14 Februari Pemilihan presiden diikuti oleh tiga pasangan capres-caopres Semua paslon mengeklaim bisa memenangkan pilpres satu putaran Survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan hasil elektabilitas capres-caopres Dengan margin of error sekitar 2,65% Pasangan Anies Muhammad mendapatkan hasil 16,7% lalu Prabu Gibran 39,3% dan Ganjar Mahfud 15,3% Survei juga memotret masih terdapat pemilih bimbang atau belum menentukan pilihannya Besarnya undecided voters ini hasil survei Litbang Kompas sebesar 28,7% Potensi ini cukup besar memengaruhi jika jumlah pemilih bimbang sudah menentukan pilihan Apakah jumlah pemilih bimbang bisa ikut menentukan pemenang pilpres Dan bagaimana strategi paslon pilpres memenangkan pemilihan presiden Termasuk jika dua putaran Lebih lengkap kita bahas usai tayangan berikut Pasangan capres-caopres yang berlaga di pilpres 2024 Sudah memasang target perolehan suara Tim Anies Muhammad mematok target perolehan 57 juta suara atau 35% dari total 204 juta pemilih Yang artinya bakal lolos ke pilpres putaran 2 Kita membuat target, harus punya targetnya Tadi kan, apanya yang begini, itu harus pernah satu Ya, itu boleh, itu semangat Karena paslonnya tiga, kita tentukan targetnya adalah 35% atau 57 juta suara Ini 100% dari GBP 24 juta Jadi target GBP harus memiliki 57 juta Pasangan Prabowo Gibran memasang target yang lebih besar Calon wakil presiden nomor urut tiga, Gibran Raka Buming Raka Menegaskan tekadnya untuk menang satu putaran Karena itu dia meminta pendukungnya kerja keras Perlu kerja ekstra keras Untuk bisa memenangkan satu putaran Saya pikir Saya pikir ke Bapak Ibu sekuat, teman-teman relawan Kita harus kerja keras Kalau kita melihat, ini mungkin tiap minggu Akan ada rilis-rilis dari lembaga survei Mungkin surveinya ada yang bagus Ada yang selain Bapak Ibu jangan terbuai dengan hasil-hasil dari lembaga survei Sementara TPN Ganjar Mahfud juga mengincar target menang satu putaran Dalam orasinya di hut ke-51 PDIP Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Meminta para kader bekerja keras sehingga bisa menang satu putaran Kebenaran pasti menang Satiam Eva Jayate Menang, menang, menang Menang, menang, menang Merdeka, merdeka, merdeka Kita pasti menang Kita pasti menang Satu putaran Meski muncul tekat agar Pilpres berlangsung hanya satu putaran Namun sinyal koalisi apabila pemilu berlanjut ke putaran kedua muncul Sinyal menguat setelah muncul pujian capres nomor urut 1 Anies Baswedan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai penjaga demokrasi PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi Dan Ibu Megawati itu penjaga demokrasi yang konsisten yang berani Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya Sementara di momentum hut PDIP Ganjar Pranowo sempat menyebut kata perubahan Yang kerap diidentikan dengan Anies Baswedan Inilah bonding kita pada rakyat Dan pemilu adalah sebuah harapan perubahan Dan PDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib Wong Cilik Nasib Marhen Menanggapi kemungkinan koalisi, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebut Komunikasi sudah dimulai antara tim paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 Jangan dipolitisasi Karena bahan sos BLT itu adalah siapapun presidennya Itu merupakan komitmen kerakyatan sebagai perintah konstitusi Fakir miskin anak telantar di belahara negara Jadi komunikasi di dalam menghadapi intimidasi itu telah dilakukan Antara paslon nomor 1 dan nomor 3 Melalui tim kampanyenya masing-masing Jurubicara tim Nasamin Mustafa Nahrawardaya Menyebut komunikasi dengan tim Ganjar Mahfud dilakukan layaknya politikus beradab Komunikasi itu biasa ya artinya komunikasi sebagai politikus yang beradab Tidak mungkin kemudian kita akan memiliki rasa bermusuhan berlebihan Atau dendam yang begitu semat apa Apa namanya dendam kesumat tidak ada itu Sebagai manusia dan politikus yang beradab Yang dimulai tidak dengan kecurangan Antara 1 dan 3 Kan diantara 3 paslon kan Secara kasat mata 1 dan 3 itu tidak memulai dengan kecurangan Tidak memulai dengan kongkal lingkong ya Berbeda dengan paslon lain Maka mereka harus menjaga hubungan Dengan cara silaturahim Dengan cara komunikasi itu sebagai manusia beradab aja Tapi sebagai persiapan pemilu Kemungkinan kalau belum apa-apa sudah komunikasi tentang Misalkan persiapan pemenangan ya enggak elok lah Sementara itu jurubicara TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade menyebut Sinyal bergabungnya Kubu Anis dan Ganjar jadi bentuk pengakuan Bahwa Prabowo Gibran lebih unggul Seperti hasil sejumlah survei Hal ini kan menunjukkan bahwa 0-1 dan 0-3 memahami Dan menyatakan sebenarnya Dengan pertemuan mereka bahwa Membenarkan bahwa Pak Prabowo itu Unggul sesuai dengan Lembaga-lembaga survei yang terpercaya itu Yang menyatakan Pak Prabowo Sudah mendekati angka 50% Pak Prabowo berpotensi menang satu putaran Jadi itu intinya Bahwa 0-1 dan 0-3 sepakat bahwa Memang Pak Prabowo itu unggul dibandingkan pasangan 0-1 dan 0-3 Pengamat politik Ahmad Hoyrul Umam menyebut Ada titik temu antara Kubu Anis dan Ganjar Karena merasa memiliki pesaing bersama Tampaknya dari kubu 0-1 Barangkali juga ada semacam optimisme Untuk bisa masuk di putaran kedua Tapi di saat yang sama dari pihak kubu 0-3 Juga memiliki optimisme yang sama Tetapi kubu 0-1 dan juga kubu 0-3 Tampaknya dipersatukan oleh sebuah common enemy Seolah kemudian ada semacam kebencian Atau kecengkelan bersama Kepada entitas kekuasaan yang saat ini Dijalankan oleh Pak Jokowi Sehingga kemudian ada semacam titik temu di sana Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran Jika ada paslon yang menang lebih dari 50% Dan minimal suara 20% Di lebih dari setengah jumlah provinsi Tim Liputan Kompas TV Bagaimana peluang Pilpres berlangsung satu putaran Dan bagaimana koalisi akan terbentuk Jika Pilpres menjadi dua putaran Kita akan bahas bersama juri bicara Timnas Anies Muhaimin Mardhani Alisera Jubir TKN Prabowo Gibran Aceh Hasan Syadzili Dari TPN Ganjar Mahfud Ada juri bicara Deddy Sitorus Dan pegamat politik dari Indonesia Presidential Studies Nyarui Ahmad Selamat malam Bapak-Bapak sehat ya Selamat malam Terima kasih Saya pertama ke Bang Mardhani dulu Jadi yakin ya yang lebih logisnya Itu satu atau dua putaran sejauh ini hitung-hitungannya Kan harus ya berhitung Meskipun gak tau lah fokusnya menang Pasti gitu jawabannya Tapi sekarang logisnya itu mana Satu atau dua putaran Kami rendah hati Sebagaimana Kapten mengatakan Target kami 35% Setara dengan 57 juta Mudah-mudahan masuk putaran dua Dan insya Allah di putaran dua Kita akan menang Nah kalau Tapi kan beberapa waktu ini Karena targetnya disana Dua putaran Dengan pernyataannya Pak Anies Misalnya memuji Bu Mega Ini sinyal-sinyal Untuk membuka kemungkinan putaran kedua ya Kerjasama Dengan paslon 03 Gitu Bang Mardhani Itu pujian Sebagai mana layaknya Kita menghargai Partai lain Dan pemimpin Kan Bu Mega Presiden kelima kita Dan BDIP Punya track record yang baik Buat saya Pujian itu baik Bagi siapapun Apakah kita akan berkoalisi Pandangan saya Kita lagi berjuang dulu Masing-masing Dan saya yakin Boleh jadi satu dan tiga Yang masuk ke putaran kedua Boleh jadi kan Kalau dari Kang Aceh Gimana Sejauh ini terhitungnya Masih yakin Bahwa satu putaran Pemilunya Menurut berbagai survei Bahwa pasangan kami Yang paling mendekati Kepada Sekali putaran Tapi tentu Bagi kami Ini kan masih harus Terus diperjuangkan Dan kami masih terus Ikhtiar Dengan Upaya-upaya Yang terukur Sistematis Di dalam Memastikan masyarakat Agar kita bisa Mencapai Target Sekali seputaran Di dalam Pilpres 2024 Nanti Nah karena itu Tentu Bagi kami Kami tidak mau Jumlah juga Kami Terus akan berusaha Dengan langkah-langkah Yang terukur Dengan Mengkampanyekan Kebaikan Dengan Mengedepankan Berbagai program-program Dan visi Dengan Demikian Maka Insya Allah Target Sekali seputaran Bisa kami Raik Sebagaimana Kenapa begitu yakin Kak Aceh Bisa satu putaran Dengan persaingan ketat Dengan undecided voters Yang masih besar Ya tergantung juga Kita melihat Ada berbagai Lembaga survei Yang terpercaya Yang menunjukkan Bahwa Trend kenaikan kami Lebih mendekati Kepada 50% Plus satu Ya kan Nah Walaupun tentu Ada lembaga survei Yang lain Yang menunjukkan Bahwa Masih ada Undecided Tapi tentu Dari undecided Tersebut Kita bisa identifikasi Ya Kecendungan mereka Akan memilih Kepada siapa Nah karena itu Kami akan Mencoba untuk Meyakinkan Swing voters Dan Para undecided Tersebut Agar Mereka Dapat Diyakinkan Bahwa pasangan Perahun-perahun Adalah Pasangan yang terbaik Bagi bangsa Indonesia Kalau Bang Diri Target logisinya Satu atau dua putaran? Saya kira Kalau untuk semangat Ya untuk memacu Semangat Satu putaran Haruslah Semua harus Berpikir seperti itu Tapi Kalau menurut Realita Ya Itu Dua putaran Kalau menurut Survei Banyak Survei Abel-abel Kosong dua Kan sudah Di atas 50% Kan begitu Walaupun Ada yang Kontradiktif Di situ Diakui 50% Oleh berapa Itu ya 6 atau 7 Lembaga Survei Tapi tiap hari Ngompori Rakyat Udahlah Satu putaran Sayang Uangnya Untuk Fakir Miskin Untuk Beli Berah Ini kan Hanya menunjukkan Bahwa Sejauh ini Meskipun Pasangan Kosong dua Sudah dibantu Dengan minyak goreng Sudah dibantu Dengan beras Sembako Sudah dibantu Oleh aparat-aparat Kekuasaan Pasti juga Nggak sampai 43% Kalau menurut Data kami Jadi Saya sih Kasian Lihat rakyat Ini pemilu yang Apa ya Bingung Rakyat sekarang Ini Mana yang Benar Ini benar-benar Pemilu Sebenarnya Atau sedang Sangiwara Apakah benar-benar Ini pemilu Yang demokratis Atau pemilu Yang lebih parah Dari order baru Kita lagi Bingung Tapi kalau ditanya Satu putaran Dua putaran Orang warah Siapa sih Kita bilang Dua putaran Tapi untuk semangat Oke lah Kita harus bilang Dua putaran Namanya juga semangat Gitu kan Oke Itu loh Mbak Nah tadi Karena ini Nyolek pasangan Nomor urut dua Saya tanya ke Kang Aceh Tadi Kecurigaan-kecurigaan Dari Bang Deddy Gimana Ya Kalau memang Ada Muataan Walaupun Tuga-tuga 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 Yang telah diatur Jadi karena itu Bagi kami Kami akan terus Berjalan Dengan konsep Yang sudah kami Miliki Agar Target Satu putaran Atau Sekali seputaran Kita bisa Rai Nah jadi Ya Tentu Permainan kan Sedang terus Berjalan Tetapi Pihak-pihak yang Terus Mendeligitimasi Terhadap Proses pemindu Tentu Hal tersebut Ya Saya kira Harus Harus Dipastikan Itu semua Dengan Bukti-bukti Yang bisa Dipertanggungjawabkan Ya Dan kita tahu Kita ini kan sudah Lima kali Pemilihan presiden Secara langsung Ya Ada Incumbent Tapi belum tentu Incumbent juga Bisa Menunjukkan Kemenangan Ada mekanisme Ada Masyarakat itu Saya kira Tidak bisa Diberikan Satu Cerita-cerita Yang menunjukkan Bahwa Proses politik Tersebut Bisa Misalnya Ya Di Intimidasi Diancam-ancam Kenapa? Karena Saya kira Masyarakat sudah Sangat terbuka Untuk bisa Bagaimana Dan merasakan Apa yang Seharusnya Memang Mereka Harus pilih Oke Saya ke Bung Nyarwi dulu Yang logis Untuk menengahi ya Kalau dari sisinya Bung Nyarwi Sebenarnya Logisnya mana Satu atau dua putaran Yang memungkinkan Sampai saat ini Begini Kalau kita Bicara Itu ada dua hal ya Yang pertama Peluang dulu Logis Kalau kita bicara Peluang dari berbagai Data survey Yang paling mendekati Ini kan Seperti orang Sedang lari maraton Skala yang paling Mendekati Memang 0-2 Untuk bersemangat Satu putaran Walaupun semuanya Bisa teriak Satu putaran Dan itu juga Bagus Karena pemilu kita Biar kompetitif Seperti itu Nah itu Kalau dari Sisi peluang Tetapi Kalau kita bicara Logis tadi Apa namanya Tadi Bung Deddy juga Mengatakan 0-2 Ini kan Resursusnya besar Saya kira Orang kalau Lihat dari Koalisi partai Ada Empat partai Parlemen Di luar itu juga Itu mesinnya Tingkat elektabilitas Potret Dari Pasangan 02 Peranggung Gibran Itu sudah Lebih dari 50 Karena Resursusnya besar Belum lagi Orang berasumsi Bahwa Ada Gibran Dan kemudian Termasuk Dukungan secara Tidak langsung Dari orang-orang Yang loyal Kepada Pak Jokowi Termasuk Di perintahan Kira-kira Nah Ini kan Kemudian Faktanya Tidak sampai 50 lebih Misalnya kan Yang di potret Berapa lembaga Ada berakhir Resursus Tempat 8 Kalau orang dengan Kalau melihat Resursusnya Ada misalnya Bisa sampai 58 Misalnya begitu Nah Tetapi kan Tidak sampai Kesana Jadi peluang Dua putaran Itu juga besar Dengan kondisi Seperti itu Nah Kalau kita bicara Logika Pasar politik Yang benar-benar Demokratis Dan juga Para pemain Politik yang Bermain dengan Apa Istilahnya Mekanisme Yang Demokratis Dengan regulasi Yang ada Kan gitu Nah Kondisi ini Kalau kita lihat Sampai Ini kan Masih sekitar 29 hari Itu Dinamika itu Masih sangat terbuka Dan belum ada Kita lihat Hal-hal Atau momentum Yang Punya Daya magnetik Yang luar biasa Dari para Capres Ini Yang bisa Menarik Menarik Segmen pemilih Dari berbagai level Itu termasuk Milih muda Itu yang Kemudian Eskalasinya itu Melonjak tajam Memang ada Trend kenaikan Misalnya Di 02 Diceritakan Juga ada Di 01 Juga ada Mungkin Mas Dedy Juga punya data Mengatakan 03 Juga datanya Bagus Misalnya begitu Pada momentum Besar Yang kira-kira Mengguncang Basis elektoral ini Sehingga Perpindahan Migrasi itu Menonjol sekali Itu belum ada Sampai hari ini Nah kira Undecided footer Maupun swing footer Itu jumlahnya Masih cukup besar Dan ini Masih jadi PR Sampai 29-28 Hari ke depan Bagi masing-masing Capres Dan timnya Untuk bekerja keras Mempersuasi itu Nah ini Yang kemudian Belum bisa menjadi Garansi Apakah Kemudian Terjamin Satu putaran Itu Belum Makanya Kemungkinan besar Sampai hari ini Kalau kita lihat Data dan dinamika Yang ada Saya kira Dua putaran itu Masih Mendekati Kenyataan Oke So it's still Everyone's game Masih Milik semuanya Masih banyak kemungkinan 29 hari Saya ke Bang Dedy Termasuk Soal kemungkinan ini Tadi Mbak Puan bilang Bahwa Menjalin komunikasi Formal dan informal Dengan kubu Timnas Amin Nah progresnya Kayak gimana Memang Memang kemungkinan Paling besar Koalisinya Kalau dua putaran Adalah ke Timnas Amin Atau gimana Bang Dedy Ya kalau itu Biarlah jadi rahasia kami Dan jadi kerjaan Mbak Friska Untuk cari tahu Itu kan namanya Strategi politik Masa kita buka-buka Tapi kodenya Bisa kali Dikasih Tadi aja Mbak Puan Mau jawab Soal komunikasi formal Dan informal Itu kemana sih arahnya Ya kalau itu Mau tanya yang pasti Tanya Mbak Puan dong Jangan tanya saya Saya gak ada tugas Gak dapat tugas Untuk ngomongin itu Tapi kan Kira-kira begini Kita melihat bahwa Ya kan saat ini Pasangan 02 itu Didukung oleh Instrumen negara Kan kira-kira Seperti itu Kita sekarang ini Bukan pemilu Melawan paslon nih Kita melawan negara Instrumen negara Kan kira-kira Seperti itu Nah siapa yang dirugikan Oleh instrumen negara ini Ya 01 dan 03 Jadi sangat logis Sangat masuk akal Sangat natural Kalau 01 dan 03 Membangun komunikasi Sehingga siapapun Yang kemudian Karena realita politiknya Bahwa 02 itu Memang berada di atas Ya 01 dan 03 Ya kalaupun nanti Misalnya tiba-tiba Terjadi eksodus Kan kita tidak tahu Ada tikungan apa Di depan Misalnya ada blunder Yang luar biasa Dari 02 Kan bisa saja Yang 01-03 masuk Ya kalau sudah begitu Kan kita tinggal Ngopi-ngopi aja Kan kira-kira Seperti itu Karena dipastikan Pemilunya demokratis Tapi kalau kita masuk Salah satu dari 01-03 Melawan 02 Ini kan perlu Mobilisasi kekuatan rakyat Melawan rezim Yang benar-benar Sudah mengangkangi demokrasi Yang etik Yang beradab Kan kira-kira seperti itu Tapi apa yang dibicarakan Sabar Masa semua dibuka hari ini Kan waktunya masih panjang Masih ada 29 hari Oke disimpan dulu Tapi kalau Bang Mardani Yang tertarik Saya tertarik Sama pernyataan Bang Mardani Di awal tadi Ya dua putaran Membuka komunikasi Dengan paslon 03 Tapi bisa jadi Paslon 1 dan 3 Yang maju Artinya apakah ini Kalau dibaca hal lainnya Adalah membuka kesempatan juga Untuk bersama dengan paslon 02 Sampai sekarang Komunikasi kita jalankan Dengan 03 Karena kita tadi Kan sebetulnya 02 ini Nasib kali ya Karena ada anak presiden Jadi wajar Kalau banyak yang curiga Wajar Kalau banyak Yang khawatir Nah kami Kebetulan presiden Bapaknya Gibran kan gitu Dan kami ingin Pemilu Luberjur deal itu Tercapai Kebetulan 03 Ngajak sama-sama Ngawasin Ayo kita bareng Ngawasin Kalau 02 Ngajak juga Buat saya Ayo kita Hawasin bareng Walaupun ternyata 01 dan 03 Sudah dilaporkan Sama 02 Karena ada Dugaan-dugaan Pelanggaran Buat saya Bagus aja Pelaporan-pelaporan itu Intinya adalah Bahwa Komunikasi harus Dijalankan Kompetisi harus Dijalankan Dan kami Bersyukur Priska Acara Desak Anis Tik Tokernya Mas Anis Itu betul-betul Bisa mengguncang Wilayah Gen Z Sama Millenial Dan makin lama Makin banyak Ada yang K-popers Ada yang Manga Ada yang macem-macem Dan buat kami Itu tanda Bahwa Hasil survei internal Kami juga Wah makin lama Kami makin meningkat Tetapi tetap Kami rendah hati Bersiap Untuk dua putaran Karena Yang menentukan itu Biarkan rakyat Kalau kami dapat satu putaran Syukur Alhamdulillah Kalau dua putaran Insya Allah kami siap Berkontestasi dengan Karya gagasan Memberikan yang terbaik Buat rakyat Indonesia Kalau Kang Aceh Lihatnya dengan potensi Kalau dua putaran Apakah akan sulit Mendapatkan kawan Antara 01 atau 03 Kalau dari statementnya Masing-masing tadi Atau ya Politik kan cair ya Bisa berubah juga nanti Kak Kacil Lihatnya gimana Ya Sementara ini Kami fokus Untuk bisa meraih target Sekali seputaran Karena tentu Argumentasinya jelas Kita harus yakinkan Kepada masyarakat Bahwa Saya kira Walaupun demokrasi Memang membutuhkan Biaya mahal Tapi kalau Dibuat Lebih efisien Tentu Terbanyak Apa namanya Anggaran yang bisa Dimanfaatkan Untuk lebih Bermanfaat Ke yang lain Atau yang kedua Kita ingin memastikan Bahwa Bahwa Mesti ada kepastian Politik ya Masyarakat juga Harus diyakinkan Untuk bisa Nah Setelah itu Tentu bagi kami Kami itu kan Sebetulnya sangat terbuka Dengan siapapun Komunikasi yang dilakukan Dengan Komponen politik Manapun Apalagi Kita tahu bahwa Rakyat itu Sudah memiliki Pilihannya sendiri-sendiri Tidak bisa Menurut saya Masyarakat itu Mudah sekali Untuk dimobilisasi Apalagi misalnya Ya Dalam tanda kutip Masing-masing kan Memiliki ideologi Yang berbeda-beda Punya preferensi Punya orientasi Politik Yang Menurut saya Memang Masyarakat Memiliki Penilaian tersendiri Terhadap Siapa yang Seharusnya mereka Akan pilih Karena itu Bagi kami Tentu saat ini Kami ingin fokus Bahwa target kita Sekali seputaran Sehingga memastikan Bahwa Pemilu Bill Press 2024 Ini bisa Kita tuntaskan Di 14 Februari 2024 Kalaupun Misalnya kami Apa namanya Meraih Apa namanya Keunggulan Dan harus memastikan Keuputaran Tentu komunikasi Dengan yang lain pun Juga akan Teruskan dilakukan Oke Yang paling utama Adalah tentu Adalah koalisi Dengan rakyat Itu yang paling utama Kalau Bung Nyarwi Lihatnya sampai sekarang Kalau dari malam ini Kan kayaknya Apa iya Paling besar kemungkinannya Jika dua putaran Satu temenan Sama tiga Dua Belum tahu nih Kayak gimana Atau ya masih Belum tentu juga Bung Nyarwi Karena kan kalau di politik Sekarang kayak You're the one and only Besok-besok Kayak who are you Kayak gak kenal Sama sekali Bung Nyarwi bacanya Mana yang paling memungkinkan Ya kita lihat Dari gejala Gejala yang ada aja Kita lihat tren yang terjadi Di naga politik sehari ini Termasuk kemarin Di debat yang ketiga Itu kan terlihat tuh Sinyal-sinyal kedekatan Antara 01 dengan 03 Ini Tinggi gitu ya Di debat itu kan Pak Sedang berhadapan dengan 01 dan 03 Mas Nyarwi Yang dekat itu Pak Prabowo selalu Muji Pak Ganjar Itu yang dekat itu Ya tapi Tapi endingnya itu Kok ternyata katanya Apa kira-kira Buku dan ininya Enggak terlalu sama Itu yang mengejutkan Gitu ya Karena di tengah Seperti itu Di hujung agak mengejutkan Itu yang Pak Soedani ya Oke Tapi kalau lihat itu Memang Dan itu Eviden pertama Dan kecua Kecua kedua adalah Kita lihat Di banyak data Ini kan yang paling leading Itu kan 02 Kira-kira gitu Nah Makanya karena tertinggal Ini kan sama-sama sebagai Apa Punya underdog ya Mental underdog Sebagai tertinggal Maka kemudian melihat Menempatkan 02 Twitter terkuat Kan gitu Nah ini yang memungkinkan Saya kira Kedekatan-kedekatan Itu akan terjadi Dan kalau kita lihat hari ini Kalau seandainya itu Lolos putaran Kedua Ada dugaan Yang besar Ya asumsi saya Ya koalisi 0-1-0-3 Di level elite ya Itu bisa aja terjadi Tetapi belum tentu Kita lihat nanti Bagaimana dinamika Di level relawan Memilihkan gitu Tetapi balik lagi Ini kan masih proses Masih proses Kita tidak tahu gitu loh Ya artinya Di nanti putaran pertama Siapa yang loloskan gitu Ya Kalau misalnya itu Dua putaran ya Bahkan bisa jadi Terjadi satu putaran Itu juga kita tidak tahu Nah disini yang saya kira Gitu ya Karena itu yang Kita tidak tahu Kira-kira nanti Arah dari dinamika Koalisi kayak apa Karena Di Indonesia itu Kita sudah sering ya Jangan kan untuk kontek pemilu Pasca pemilu Yang kalah pun berkoalisi gitu Nah ini kan selalu Politik Indonesia itu Politik kekeluargaan gitu Semuanya menjadi keluarga Bagaimana itu Dinamika demokrasinya Kalau sudah berprinsip Tapi intinya itu oke Itu budaya kita Tradisi demokrasi kita Dan kita menginginkan Pemilu ini sebagai Satu cara untuk Menilai pemimpin Setelah itu ya kita Sama-sama kan Begitu berbikin ya Tapi oke Kita masih ada 29 hari Sehingga ke depan Ya kita perhatikan bersama-sama Dinamikanya Oke masih 29 hari Kita tunggu akan kemana Dinamikanya bergerak Terima kasih Untuk waktunya Bang Mardani Terima kasih Kang Aceh Terima kasih Bang Deddy Terima kasih juga Bang Yawi Sehat-sehat ya Sampai ketemu lagi Selamat berjuang semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.